hei 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 balik lagi sama gue disini dan gue masih mainin mobile Legends guys oke ikutin terus tonton terus dan jangan lupa di subscribe like comment dan share ya guys gue disini bakalan mainin replay gua gua mainin ranked ya guys ya sini gua pakai grog grog apa ya sebutannya menggru kapal grog ya pokoknya grog ya oke di sini gua Indonesia orang Malaysia ya gue disini baru pertama kali mainin grog di ranked ya sebelumnya gue coba buat mainin di klasik karena gua ngerasa udah cukup matang ya cukup matang cukup handal ya menggunakan hero ini saya gua coba buat mainin di ranked walaupun menurut gue ini gua masih terlalu payah untuk ukuran Epic tapi gua disini jadi MVP lebih kerennya karena gua baru coba pakai di ranked dan ternyata sakit banget guys kalian boleh coba hero ini jangan ya memang hero ini mahal ya 32.000 kalau pakai gold kalau pakai gem itu berapa ya nggak tau ya gua disini lawannya yunzou yunzou nya udah langsung narik gua aja tapi gua disini skill satunya sakit banget lihat guys jadi tinggal kalian tekan aja iya tembok tapi eh bukan yunzou ya zilong yang gua lupa hahaha udah diganti namanya gua lupa hahaha ya gua disini paling sekalian farming aja ya karena gua rasa nggak cukup gitu kalau gua ngandelin Minion aja gua farming kutan juga tapi disini boros mana ya ya jadi kita pakai at itemnya yang ya memang divan dulu kalau untuk awal ya tapi nanti harus beli item yang nah ini gua pakai item mana nih nambah mana nih supaya mananya makin banyak juga ya nggak nggak kekuras nggak kekuras gitu mananya karena butuh mana juga hero ini oh oh nyaris banget ku mati tadi gua disini pakai spell heal ya spellnya nggak pakai flicker gua ah lupa tadi sebenarnya lupa salah ganti sebelumnya pas saat gue main itu gua salah ganti bukan salah ganti belum ganti gitu lupa ini ya yaudahlah ya dan beruntungnya oke tadi gua hampir mati sama ulti dari Gord gila sakit banget udah tidak dikortasi Oke gua disini bakalan dibantu sama Cyclops ya di gua gortnya agresif banget kelihatannya oke Oh Zawyunnya coba buat ngajar ah ah tidak 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 eh hahaha gua hampir mati tadi gua pakai ulti oh ah kenapa maju-maju ya Cyclops nya aduh gua belum belum disebut ngebantu nih paling gua kasih tembok aja ya ngebantunya juga heal belum ada di sini gua heal masih belum anda nah gua pakai yo sekarang ukurnya udah cepet banget ya cepet banget ya delay delay dari cooldown dari ultinya Kurt ya gua nggak tahu gua kira dia masih cooldown ternyata udah enggak udah nggak kulturnya oke nggak papa masih untuk awal-awal masih lagi rada berat ya untuk grok untuk coba buat growing untuk tumbuh gitu berkembang karena ah terlebih lagi lawannya itu Mage dan Fighter guys kalau lawannya tank kita kemungkinan bakalan mudah mudahnya karena itu ya bisa farming setidaknya bisa bisa farming Minion gitu aduh saya kopi mati lagi kenapa dia disitu ya kenapa nggak coba buat farming dulu gitu kan Godnya agresif dari tadi ngeluarin skill terus di deket gua tapi gua bisa ngindar untuknya ah iya gua rasa gua bakalan main sabar aja disini lea nggak usah main agresif karena disini dua orang dan temen gua disini Cyclops kurang gimana ya nggak nggak bisa buat teamwork gitu teamworknya buat supaya yang ajar Minion aja dulu gitu kan supaya a Minion kitanya nanti bisa jalan bisa jalan ke tower dia gitu ke tower musuh liat level aja kita gua kalah level dari God ya oke gua bakalan ngajar disini yunzou nya zilong ya yes zilongnya mati bukan yunzou gua dari tadi salah nyebut terus karena gua player dulu sempet mainin zilong ya namanya itu yunzou dulu udah lama akan gua mainnya disini sekopnya aduh bener-bener ya nggak takut banget sama boardnya dia sedangkan gua ya belum seberapa item gua lihat nah ini gua baru coba buat jadiin satu item dan gua coba buat masukin item presis keperangkap kiri tele salah gua sorry ternyata bisa merangkap bisa ditutup juga jalan ya di sini item gua pertama udah udah jadi guys item pertama gua udah jadi dan ini berguna banget karena mananya nambah banyak ya nambahin mana nambahin darah kalau nggak salah tuh nambahin regen do juga ya gua lupa tapi di sini kalau kalian pakai God ini Oh God like grog berguna banget buat kalian deket-deket sama tembok atau deket-deket juga sama tower karena disitu Demeknya bakalan bertampe pertahanannya bakal bertambah dan movement speednya juga bertambah tadi gua hampir membunuh God tadi tapi Godnya pakai Flicker ya tadi odt-nya hampir kebunuh juga gaba dia karena enggak tahu kalau si God dan zilongnya itu ngumpet disitu ya ya gua sekarang bakalan kita coba buat maju kayaknya iya 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 hajar bus hajar kodak tutup ah tapi ulti gua masih cooldown guys jadi odt-nya tadi sempet mau ngestone tapi enggak kena malah kena minion tadi jadi kalau gua rasa ini yang paling ampuh sih jadi di pohon lalu skill 1 sampai besar baru dimajuin gitu ini paling ampuh buat kalian pakai God gitu karena kalau misalnya kita udah skill 1 dan membesar itu kan kelihatan sama musuh pasti dan musuhnya pasti udah mundur duluan sebelum sebelum kita maju gitu kan seharusnya gua pakai pakai spell yang lari gitu ya karena kalau pada saat gua skill 1 gitu gua tekan gua lari gua kejar gitu musuhnya pasti bisa gitu kan ya di sini ku coba buat sabar dulu aja biarin si odt yang ngehit kelihatannya enggak kepancing zilongnya enggak kepancing karena udah ngeliat gua kayaknya tadi midline gua udah hancur kelihatannya midline-nya siapa ya midline-nya hiti mereka Oh clean midline-nya clean dia eh clean-nya jago kayaknya atau iri telnya yang keseringan farming di jungle atau gimana enggak tahu deh ya ini main sabar dulu ya nah gua rasa ya kelihatannya gua bakal ngajar di sini ya 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 zilongnya mati sama gua tapi odt-nya mati sama gortnya karena disitu ada gortnya tiba-tiba enggak tahu tiba-tiba ada ada gort aja ya sel juga ternyata gua ya 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 gua bakal yes gua berhasil nyuri keong atau siput atau apa itu keong kayaknya berhasil nyuri tadi gua oke gua bakal ngajar disini iya ah kenapa dia masih sempet buat flicker sih Aduh ya gua disini bakalan coba buat ngajar gortnya tapi nah bisa dia kabur coba main bertahan aja dulu ya istri ada BBM Aduh ada BBM tadi masih coba buat sabar dulu aja disini karena gortnya nggak tahu kemana lah ya kalau dimaksih kelihatannya main aja paham eh eh pas gua main nggak tahu dia kemana gitu kan iya cawnya ayo cawnya maju cawnya maju aduh cawnya ngapain aduh cawnya tapi berhasil di bono e-retail ya nggak berani buat maju cawnya iya gua tutup aja jalannya ya ya iritel berapa bisa free hit disitu tapi cawnya hahaha kasihan gua nggak tutup jalan ada di cawnya nggak apa-apa ya guys gua coba buat maju sini ya Aduh nggak ada yang kena kena guys ya gua tutup jalan Franco disitu ajar boss iya iya mati dua mati tiga nggak apa-apa demi tim yang penting bisa ngebunuh tiga ngebunuh tiga ngebunuh tiga ngebunuh tiga ngebunuh satu itu Torda turet juga hancur tuh ah ah iya pokoknya pot poin penting juga sih buat tank karena kalau misalnya mati pun nggak apa-apa penting timnya bisa ngebunuh lebih banyak dibanding terbunuhnya kelihatannya lembau udah udah hancur dua turet sekarang bakalan ke land mid aja gua sekalian farming aja disini ya lihatannya midnya nggak ada yang jaga nggak ada musuh juga yang datang ke kami Oh ada Franco disini bakalan narik lu atau nggak gue tutup jalan mau kemana dia ya gua disini bakalan nge-push mid kayaknya midnya bakalan hancur ya Yes sekarang langsung ke atas di sini ada God Godnya kayaknya bakalan mati nih Iya Godnya mati Yes Aduh iya gua bakalan coba buat maju lagi di depan kelihatannya bakalan mati Aurora Iya gua tutup jalannya Iya set ya kliennya bakalan mati di sini kliennya mati kliennya triple kill dari odt Iya gua bakalan ngajar lagi ziongnya Oh oh dt-nya mati gua nutup jalan sendiri kabur kaburnya malah kesitu gua salah ya Ayo bantu ajar ajar bos ah mati nih hajar bos ya gua tutup jalannya tapi berhasil dibunuh sama Cyclops ya gua salah tadi skill 2nya malah gua tutup jalannya ya sini gua udah lumayan menjadilah itunya gua bakalan ngajar turretnya sendirian sama Cyclops sih ini auroranya mau apa coba enggak berasa ya tutup jalannya ini ziongnya ah ah mati gua enggak 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 bisa kabur kayaknya kalau udah udah ada ziong disitu kalau dia ulti pasti bakal ngejar itu gua terus gitu skor masih kalah ya 1320 killnya tapi dari turret nih udah hancur nih banyaknya dari mereka datangnya kita menang turret Aduh iya ayo kita ngepus bro gua udah hidup di sini maju aja Aduh hancur turretnya ya nyata ayo Bro maju Bro ngapain nunggu-nunggu aduh masih aja farming aja Bro sini gua tutup jalan ya Ayo Bro Aduh gua gua salah ulti ke tembok nanya aja Bro ya Aduh nggak ada yang kena tutup jalannya maju aja maju aja ada gua di depan mati semua Oh enggak yo maju-maju gua tutup jalannya ya mau kemana dia mati juga di akhirnya aurora ini delay dari cooldown dari ulti dari grog ini cepet lah ya gua rasa enak-enak pakai Gord apalagi eh pakai Gord lagi pakai grog pagi ultinya sakit banget ya mati kau mati juga zilong seperempat darah itu bisa udah langsung tewas lah ya ya gua tutup jalannya rangkuknya mau kemana dia iya 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 mau kemana dia mati dia eh menang duluan sebelum mati sialan ya udah lah ya 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 ya